Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terutama 10 malam terakhir, dan insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, kita juga akan menyelenggarakan ya itikaf, ya di 10 malam terakhir, dan kelebihannya di sini adalah disiapkan sahurnya, jadi bapak-bapak dan ibu yang itikaf di sini tidak usah menyiapkan sahur, kita siapkan di sini, dan berkah, walaupun tidak ada nasi, ya mungkin korma, 3 biji juga cukup, dan kemudian segelas air putih, tambah segelas air susu, tambah segelas air kopi atau teh, insya Allah akan hilang rasa hausnya. Dan kemudian yang ketiga, bulan syaramadhan ini juga adalah bulan bagaimana seorang mu'min itu dapat merasakan, bagaimana rasanya lapar, ya jadi akan timbullah rasa kasih sayang kepada sesama muslim, terutama kepada kaum du'afa, yang mungkin mengalami kesulitan dalam makan dan minumnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah timbulnya rasa uhuah persaudaraan, akan diharapkan dengan ibadah Ramadan itu semakin kokoh persaudaraan umat Islam. Jadi, dan rahmat Allah akan turun kalau umat Islam itu menjaga nilai-nilai kejamaahannya. Ini pelajaran kita pekan yang lalu. Kemudian lanjutkan bab berikutnya, subut syahri Ramadan. Jadi, penetapan bulan Ramadan, kapan kita mulai berpuasanya. Di dalam keterangan di sini, ditetapkan bulan syaramadhan itu dengan salah satu di antara dua. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Jadi, melihat hilal. Tentu yang bisa melihat hilal ini adalah orang-orang yang memang sudah terlatih atau sudah terbiasa melihat fenomena alam. Apalagi kondisi sekarang ini, alat-alat canggih yang bisa untuk melihat hilal. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kita masih punya alternatif yang kedua, yaitu adalah ikmal syaban salasina yauman. Yaitu mencukupkan bulan syaban itu 30 hari. Jadi, kalau sudah 30 hari, maka keesokan harinya kita berpuasa. Jadi, dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW, pertama adalah, sumu liru'yatih. Wa'afdiru liru'yatih. Fa'in'umma'alaikum fa'akmilu iddata syabana salasina yauman. Rawahu al-Bukhari wa muslim. Dalilnya adalah, Rasulullah SAW mengatakan, sumu liru'yatih. Berpuasalah kamu sekalian kena rukyah. Rukyah itu melihat hilal. Wa'afdiru liru'yatih. Berduka juga nanti menyelesaikan Ramadan juga hilal. Hilalnya bulan syawal. Nah, kalau sudah kelihatan hilal bulan syawal, ya itu kita sudah cukup puasanya. Fa'in'umma'ah. Nah, tapi kan kondisi kan berbeda-beda. Fa'in'umma'ah. Kalau ternyata, gumma'ah itu artinya tidak jelas. Jadi ada awan tebal, menyelimuti cakrawalah, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada di langit. Maka kata Rasulullah, fa'akmilu iddata syabana salasina yauman. Maka cukupkanlah bulan syabana itu 30 hari. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis ini dirukan oleh Imam Al-Hakim. Dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Anibni Abbas, r.a.w. Jadi ada seseorang A'rabi. Kalau disebut A'rabi itu biasanya adalah penduduk desa. Kalau misalnya ada kota Madinah, nah desa-desa di sekitar kota Madinah. Kalau kota Makkah, berarti sekitar kota Makkah. Jadi kata Rasulullah, di dalam hadis ini, kata Ibn Abbas di dalam hadis ini, Jadi kata A'rabi ini, Ya Rasulullah, saya melihat hilal Ramadan. Lalu Rasulullah mengatakan, Atas syadu'ala ilaha ilallah, kamu bersaksi nggak bahwasannya tidak Tuhan melainkan Allah? Al-la na'am. Atas syadu'ala Muhammad Rasulullah, kamu bersaksi nggak Muhammad Rasulullah? Jadi ini adalah mengklarifikasi orang ini muslim atau bukan. Kalau dia muslim, pasti dia bersyahadat. Tapi kalau dia tidak muslim, bisa saja bukan orang muslim. Orang Arab badui yang belum mendapatkan hidayah, mungkin cuma dia memperhatikan. Kadang-kadang kan hidayah Allah itu kan, walaupun di sekitarnya itu nabi sekalipun, belum tentu juga dapat hidayah. Hidayah itu pemberian Allah. Sama juga orang yang berada di sekitar masjid, selalu mendengarkan suara azan, belum tentu juga ada yang mendapatkan hidayah. Tapi biasanya senang, mendengarkan suara azan itu. Nah jadi, kata Rasulullah, ketika dia bertanya, Atas syadu'ala Muhammad Rasulullah, kuala na'am. Nah, lalu kemudian nabi memerintahkan, Ya Bilal, az-zin finnas. Jadi, az-zin itu artinya, bukan semata azan saja, umumkan. Nah, gitu kan. Umumkan kepada masyarakat, palya sumu, agar mereka puasa keesokan harinya. Jadi, di sini, ada perintah dari Rasulullah. Ini menandakan, kalau ada satu orang saja yang melihat, tapi orang ini adalah orang yang benar-benar muslim, maka kita boleh mengikutinya. Nah, ini jadi, ini hadis yang kedua. Nah, kemudian ada juga hadis yang ketiga. Ini marahu muslim, An-Qurib, kuala. Istahallah alaiya Ramadan wa'ana bisyam. Jadi, kata sahabat ini, aku melihat hilal, tapi di negeri Syam, Suriah sekarang itu. Kan jauh itu. Antara Suriah dan Madinah kan cukup jauh. Pak asalan, Pak asalan ini, Ibnu Abbas radiamaknahu, mata ra'itumu hilal. Jadi, Ibnu Abbas bertanya kepada Kuraib ini, kapan engkau melihat hilal? Pakultu, ra'ainahu, lailatal jum'ah. Kamu melihatnya malam jum'at. Pakulah, antara'aitahu, kamu melihatnya, kultu. Na'am. wa'ra'ahu nas wa'samu wa'samamu'awiyah wa'kuala kullu na'ra'ainahu lailatal sabti. Tapi ada juga sahabat mengatakan, kami melihatnya malam Sabtu. Yang tadi mengatakan, melihatnya malam Jum'at. Gitu. Fa'la tazalu nasu muhatta'nu kamil salasin au'na'rohu. Jadi, kesimpulannya adalah, kami sempurnakan saja. Bulan Sabban itu 30. lalu kemudian kami, apa namanya, berpuasa. Nah, jadi di sini, ada perbedaan sedikit berkaitan dengan orang yang melihat hilal. Kalau orang yang melihat hilal itu, di negeri yang berdekatan. Contohlah, misalnya, kalau kita misalnya di Bogor ini, nah, negara-negara ya, yang di sekitar kita, yang tidak terlalu berjauhan, terlalu Singapura, Malaysia, itu kan berdekatan. Nah, itu kita boleh mengikuti salah satunya. Tapi, kalau yang melihatnya itu, adanya di Soviet, misalnya. Kan sekarang kan bisa saja. Gimana kondisi sekarang? Di Soviet saja bisa kita tahu apa yang terjadi. Atau kebetulan kita punya teman lagi di Ukraine. Di Ukraina. Nah, kita tanya, lihat hilal enggak? Iya, kapan lihatnya? Nah, itu bisa menjadi ukuran. Jadi, yang menjadi ukuran itu adalah negeri yang terdekat. Nah, kalau misalnya, ternyata, kemudian, apa namanya, tidak bisa dilihat, maka salah satu caranya adalah mencukupkan bulan Syakban 30 hari. Nah, tapi kalau kita melihat juga di sini, Rasulullah memerintahkan, ternyata ada juga peran dari Amirul Mu'minin lah. Kalau Rasulullah ketika itu kan posisinya sebagai pimpinan. Makanya, kalau terjadi perbedaan-perbedaan itu, maka yang memutuskan itu adalah, seharusnya adalah Amirul Mu'mininnya. Siapa Amirul Mu'mininnya? Itu yang memutuskan. Tapi, harus orang yang beriman. Jangan orang yang tidak beriman, yang memutuskan. Nah, itu berkaitan dengan subut syahri Ramadan. Kemudian, bab berikutnya adalah syurup wujud bis som. Syarat-syarat wajibnya berpuasa. Karena di sini kan ini kita fikih ya. Jadi kalau kita fikih itu, dia lebih mendekat kepada aspek hukum. Berbeda dengan kitab-kitab Fadail. Hanya dari sisi keutamaan-keutamaan. Ini dari sisi hukumnya. Disyaratkan yang wajib melaksanakan puasa Ramadan itu adalah pertama, Islam. Kalau orang Islam itu wajib. Artinya, kalau seseorang ingin tidak wajib, berpuasa, gampang saja. Murtad saja. Surah dari agama Islam. Udah, nggak wajib. Solat juga nggak wajib. Nggak kan puasa. Itu Islam. Kemudian, yang kedua, yang kedua, At-Taklif. At-Taklif. At-Taklif itu artinya adalah sudah terpenuhi syarat untuk diberi beban. Jadi, Taklif itu namanya taklif. Jadi, seseorang yang sudah mukallaf. Kan, kalau di dalam penjelasan di sini adalah Al-Muslim baliwan akilan. Jadi, dia sudah balik dan sempurna akalnya. Itu namanya adalah taklif. Sudah ada taklifnya. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Khulu Anil-A'lar Al-Mani'ah Minasom. Jadi, tidak ada halangan. Ya, ketiga syaratnya itu. Tidak ada halangan membuat dia itu tidak mampu melaksanakan bulan syi Ramadan. Nah, kemudian sebagai dalil bahwasannya seseorang ini harus sudah dewasa. Ini ada hadis Ali Rufi'al Qalam Ansalasin Jadi, diangkat Qalam di sini artinya diulama memahaminya adalah kewajiban. Jadi, kewajiban itu diangkat atas tiga tiga apa namanya tiga kelompok lah begitu. Pertama adalah Orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu misalnya habis maghrib tidur. Terbangunnya waktu zuhur besoknya. Nah, maka kewajibannya itu adalah ketika sudah bangun itu. Hanya saja kalau ibadah sholat ini itu ada qodohnya. Qodoh itu artinya harus dibayar. Dibayar. Gimana membayarnya? Pada saat kita terbangun. Jadi, kalau misalnya kita bakdah maghrib karena kecapean seharian bekerja, tertidur, bangunnya waktu zuhur, jadi yang lewat itu apa? Isya lewat, subuh lewat. Nah, nanti waktu zuhur itu setelah selesai sholat zuhur, maka kita qodoh. Sholat Isya-nya, empat rakaat, alam, lalu kemudian sholat subuhnya, dua rakaat. Itu namanya qodoh. Nah, ini dikodoh kalau misalnya karena tertidur. Nah, jadi orang yang tidur itu tidak ada wajib. Kewajiban. Kecuali dia bangun. Nah, kemudian yang kedua, wa'anis-sobiyyi hatta yahtalima. Ya, wa'anis-sobiyyi hatta yahtalima. Jadi ada ihtilam. Ihtilam itu adalah kalau anak laki-laki ya, bermimpi lalu kemudian mengeluarkan yang bukan air pipis gitu ya. Beda, beda gitu ya. Jadi, itu makruflah gitu ya di kalangan laki-laki. Nah, itu namanya sudah dewasa dia. Dan kadang-kadang tanda fisiknya juga ada berubah. Ya, suaranya mulai agak besar. Kemudian yakunnya mulai kelihatan. Dan kemudian kumisnya mulai tipis-tipis sudah kelihatan. Nah, kalau wanita lebih jelas lagi itu menstruasi. Kalau sudah menstruasi, maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Ya, itu namanya taklif atau mukallaf. Ya, taklif. Artinya beban. Ya, terbebani untuk melaksanakan ibadah suara. Nah, yang ketiga sehariannya adalah tidak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Ya, apa itu uzurnya? Ya, kalau misalnya ada orang sakit, tapi sakit yang membuat dia tidak mampu berpuasa. Ya, jangan, eh, kenapa tidak puasa? Tidak sakit. Miskin apa? gatel-gatel. Ya, dia gatel-gatel gitu kan, tapi tidak puasa gitu. Nah, Tapi kalau sakitnya itu sakit yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Nah, kemudian yang maksud dengan uzur, al-a'zar, al-mani'ah, yang mencegah seorang itu melakukan puasa. Ya, pertama, bagi wanita, ya, itu haid. Ya, kalau datang haid, maka tidak wajib, ya, melaksanakan ibadah puasa. Ya, nah, hanya saja harus di, apa namanya, ya, dibayar nantinya, gitu ya, haid. Yang kedua adalah nifas, ya, itu habis melahirkan. Ya, itu ibu-ibu juga yang tahu itu. Ya, nah, ini juga yang menghalangi seseorang itu untuk melakukan ibadah puasa. Nah, kemudian ada juga uzur-uzur yang lainnya seperti sakit dan kemudian safar, ya, safar. Nah, di sini pengarang menulis bahwasannya jarak tempuhnya itu lebih kurang 83 km, gitu katanya, ya. Jadi, artinya di sini jarak tempuh yang cukup melelahkan kalau dilakukan dalam perjalanan dengan kendaraan, dengan onta, misalnya, kan, jaraknya 80 km. Ya, itu, itu dibolehkan berbuka puasa. Ya, tapi kalau pakai alfar, 83 meter itu paling berapa, 5 menit, 10 menit, gitu ya. Jadi, jangan juga menjadi alasan tidak berpuasa, gitu. Saya lagi safar nih, ya, kemana? Ke Jogja. Naik apa, Bapak, ke sini? Naik, naik buing, naik buing, cuma 30 menit sampai Jogja. Ya, atau pergi ke mana? Ke Singapura. Karena sudah dibuka, misalnya sekarang, ya, perjalanan. Atau ke Kuala Lumpur. Ya, cuma satu jam, lebih kurang. Nah, kalau itu perjalanannya, ya, sebaiknya kita tetap melaksanakan ibadah puasa. Karena sebetulnya substansi daripada ruksoh itu adalah karena adanya kesulitan. Ya, kesulitan-kesulitan, ya, dalam perjalanan itu. Ya, itu namanya adalah safar. Nah, kemudian ada juga halangan yang berikutnya adalah Al-Ajizu An-Siyam. Ya, jadi ada juga orang yang memang tidak mampu. Ya, kenapa? Uzur dari sisi umurnya, misalnya. Ya, sudah umur 90 tahun, tapi sakit. Ya, ada juga orang 90 tahun, tapi sehat. Ya, nah, itu enggak apa-apa puasa. Ya, tapi kalau misalnya karena sudah tua, sudah tidak sanggup lagi dan menurut apa namanya, kesehatan, dia harus asup obat, misalnya. Ya, nah, asupan obat yang rutin, misalnya. Nah, itu boleh dia tidak berpuasa. Dan kalau misalnya tidak bisa berpuasa mengkodohnya, membayarnya, maka itu namanya ada fidyah. Ya, fidyatun to'amu miskin. Ya, jadi satu kali puasa itu memberi makan satu hari. Ya, bukan satu kali ya. Satu hari. Ya, makannya untuk pakir miskin. Ya, kalau sekarang sudah enak, tinggal, apa namanya, kontak saja rumah makan atau catering itu kan, antar ke rumah sepulan itu, ya, dalam satu hari tiga kali. Ya, pagi, siang, malam misalnya gitu. Nah, boleh, gampang sekarang. Ya, pakai apa namanya, grab, apa, grab food, segala macam. Nah, jadi ini, apa namanya, lemah ya, ajizu anisyam. Ya, makanya dalam Quran dikatakan, wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun to'amu miskin. Ya, jadi, yutiqunahu itu artinya adalah orang yang memang tidak mampu, dan disini disebutkan, as-shaykhul kabir. Ya, atau, wal mar'atul kabirah. Ya, jadi, syaykh ataupun syaykhah. Ya, jadi mereka itu tidak mampu untuk melaksanakan ibadah saum. Nah, kemudian apa syarat sahnya saum? Nah, disini ada syarat. Artinya, kalau syarat sah itu, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka, itu tidak sah puasa. Ya, seperti tadi, ya, berakal, dan tidak ada uzur. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka, sudah wajib berpuasa. Baik, kemudian berikutnya adalah arkanus saum, rukun. Ya, kalau rukun itu, perbedaan antara rukun dengan syarat, ya, kalau rukun itu adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Tapi, kalau syarat, bisa di luar ibadah itu. Sama dengan misalnya, rukun sholat. Rukun sholat itu kan, pertama berdiri, kemudian takbirul ihram. Itu rukun. Syaratnya apa? Masuk waktu, kondisinya suci, kemudian yang melaksanakan juga sudah, mukallaf. Nah, itu namanya syarat. Ya, nah, tapi kalau rukun itu terkait dengan pelaksanaan ibadah itu sendiri. Nah, itu sebuah rukun. yang pertama sekali adalah rukun, ya, rukun ibadah saum itu yang pertama sekali, niyatu saum. Harus ada niyat, ya, niyat. Nah, kapan kita melaksanakan niyat ini? Ya, di dalam salah satu hadis dinyatakan, malam yubayyid as-syam, qabla al-fajri falasya malahu. Ya, yubayyid itu di waktu malam. Jadi, orang yang tidak berniat puasa Ramadan di malam hari, ya, ingatnya besok misalnya gitu kan, nah itu, enggak, enggak terpenuhi, ya, puasa Ramadan-nya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, iya, enggak masalah. Misalnya, bapak misalnya terbangun di pagi hari, tanya sama istri, udah ada kubur ayam enggak? Atau ada, oh, maaf Pak, hari ini memang enggak ada masak sama sekali. Ya, tetangga juga enggak ada yang di jualan, dagang, begitu. Ya, semuanya pada, apa, pada off. Kenapa? Kan harinya nyepi sekarang Pak. Jadi, enggak ada aktivitas misalnya gitu. Nah, kalau begitu, kalau gitu, saya puasa aja dah. Niatnya di pagi hari itu. Nah, itu kalau puasa sunnah boleh. Tapi, kalau puasa Ramadan, niat itu harus di malam hari. Ya, niat di malam hari. Nah, niat itu betul dalam hati. Tapi, untuk memperkuat niat, nah, itu enggak apa-apa. Kalau kita misalnya, apa, dengan, dengan apa namanya, dengan ucapan lisan. Ya, untuk memperkuat aja. Ya, perkuat. Makanya biasa, ya, biasa di kita, di masyarakat begitu kan. Kalau sudah malam hari kan, malah dibimbing malah. Nawaitu, sawma, gudin an adai, fardi syahri ramadana, hadis sanah lillahi ta'ala, misalnya, begitu. Ya, tapi dalam hati juga enggak apa-apa. Dalam hati kita bilang, Ya Allah, saya besok puasa Ramadan. Kenan kau, Ya Allah. Ya, jadi, talafus bin niat itu sebetulnya, substansi hanya untuk memperkuat saja. Sama juga dengan niat sholat. Kalau misalkan kita, ragu-ragu, misalnya kan, lalu kemudian kita berniat, ya, sengaja aku sholat, sengaja aku sholat maghrib, tiga rakat, karena Allah, misalnya. Ya, itu kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab, ya enggak apa-apa juga. Ya, sholat al-maghrib, sholat al-sarokat, ya, makmumat lillahi ta'ala, misalnya, begitu. Ya, nah itu, itu memperkuat, ya, substansi, tapi kalau kita sudah paham, dalam hati saja, ya, tapi harus ada jedanya, ya, jadi kalau berniat itu harus ada, ya, ada, dalam hati kita, gitu, ya, niat, ya, ya, walaupun tidak diucapkan. Tapi sudah ada. Sama dengan kita misalnya, berniat mau minum, enggak perlu saya katakan, ya, anna nawaitu, surbalma, lillahi ta'ala. Nah, enggak perlu begitu. Tapi niatnya dalam hati sudah enggak apa-apa. Ya, dalam hati niatnya. Ya, itu namanya adalah, sama juga dengan haji. Haji kan, kalau haji kan dilapaskan niat. Ya, labaika Allahumma hajan, nah gitu kan, atau labaika Allahumma umratan, ya, untuk memperkuat. Ya, memperkuat itu, supaya kita betul-betul mantap. Ya, sama dengan syahadat kan selalu diucapkan. Ya, bahkan pernyataan di setiap pagi, kalau dapat diucapkan, tapi enggak perlu kencang-kencang gitu. Ya, habis sholat, ya, subuh misalnya, radhi tu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Ya, supaya apa? Ada kecintaan kepada agama Islam. Ya, cinta kepada Rasulullah. Ya, nah itu namanya adalah untuk memperkuat. Yang penting harus ada niat. Ya, jadi niat itu adalah qasdusiam. Ya, nah, jadi, wa mahalluhu alqawb, tempatnya di hati. Ya, jadi niat itu di hati. Jadi, kalaupun misalnya kita meniatkan mulut kita mengatakan, hati kita juga harus. Ya, karena Nabi mengatakan, innamal a'malu bin niat wa innamalikul limri immanawa. Ya, jadi setiap amal itu tergantung dari niat. Ya, sama juga ada yang kita meneluarkan uang misalnya. Kita mau kasih ke seseorang. Ya, niatnya apa? Ini bayar hutang. Ya, nah, bayar hutang jatuhnya gitu. Ya, uang apa nih? Sudakoh. Orang terima ada sudakoh. Nah, sudakoh. Ya, jangan misalnya niatnya dua. Ini apa nih? Saya bayar hutang sekalian sudakoh. Dia berhutang satu juta misalnya. Bayar satu juta. Sekalian sudakoh gitu. Nah, gak bisa. Satu aja. Cukup gitu. Ya, itu namanya niat. Ya, itu namanya. Atau wakaf misalnya. Saya berwakaf. Nah, niatnya wakaf. Ya, tergantung niat. Jadi, amal ibadah ini dengan niat. Dan kalau ibadah saum, itu harus di malam hari. malam yubayitis siam qabla al-fajri. Ya, jadi yubayit itu kan di malam hari. Ya, al-lazina yabituna li robbihim sujadah wa qiyamah. Kan ada orang sholat malam itu, sholat tahajud itu di malam hari. Ya, nah itu. Nah, digunakan kata-kata bata. Makanya ada istilah dikita mabit. Nah, itu kan. Tapi kalau mabit itu di malam hari. Ya, jangan siang hari. Saya mau mabit dulu nih, siang-siang ini di masjid. Ya, enggak. Kalau siang hari bukan mabit namanya. Ya, mabit itu di malam hari. Ya, makanya ada kata-kata, malam yubayitis siam qabla al-fajri falasiyah malah. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak sah puasanya. Itu yang pertama ya. Jadi ada di malam hari dan kemudian di niat. Nah, kemudian ada istilah at-ta'yin. Nah, at-ta'yin. At-ta'yin itu menjelaskan, ini puasanya puasa apa nih. Ya, kalau kena Ramadan, di pasar Ramadan. Kalau puasa nanti setelah Ramadan, misalnya puasa sawal. Niatnya puasa sawal. Ya, walaupun dilaksanakannya hari Senin misalnya, hari Kamis. Atau betul-betul ingin puasa Senin-Kemis. Ya, terus ada niatnya itu. Ditak'yinkan begitu. Ya, jadi harus jelas tak'yinnya begitu. Kalau tidak ada tak'yin, sama dengan sholat dua rakaat. Kita mau sholat subuh, misalnya. Kan dua rakaat. Tapi karena kita niatnya adalah qabliyah subuh, jatuhnya qabliyah dia. Ya, nah itu. Atau misalnya ada orang, ya, karena sudah terbiasa sholat sunat fajar. Karena sholat sunat fajar itu kan pahalanya luar biasa. Ya, rak'atil fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Bayangkan? Dunia dan segala isinya. Itu dua rakaat fajar. Ya, kenapa? Karena kalau dibandingkan nanti di surga, ya, kalau Bapak Ibu nanti sudah di surga kan, wah, luar biasa. Nggak ada apa-apanya dunia ini. Nggak ada apa-apanya. Ya, nah, itu surga. Makanya kita memang harus minta surga kepada Allah. Ya, jangan kita merasa, ah, saya nggak perlu masuk surga. Jangan, gitu. Dunia saja kita butuh, apalagi surga, gitu. Ya, dunia yang begini, yang kita terbatas menikmatinya, begitu kan, itu pun sudah kita minta. Apalagi surga yang tidak terbatas. Nggak ada sakit-sakit lagi. Ya, di surga itu jangan khawatir. Nggak ada sakit kepala, pusing, patuk, apa semua, sakit perut, nggak ada. Makanya di surga itu nanti nggak ada toilet. Ya, mencari toilet, nggak ada di surga. Kemudian juga di surga itu nggak ada orang yang bawa keringatnya yang kurang enak, gitu. Semuanya wangi, semua. Maka nanti di surga itu nggak ada orang yang jual reksona, gitu. Ya, nanti itu surga, gitu. Tapi kalau di dunia, ya, apa yang dikeluarkan oleh manusia, itu nggak ada yang menyenangkan, ya. Semuanya menjijikan, ya. Kalau sudah keluar, ya. Kalau belum keluar, nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian ini kan niatnya kan di malam hari, ya. Jadi, di sini disebutkan oleh beliau, oleh penulis ini, atikrar. Walaupun kita sudah berniat sebulan ini saya yang berpuasa, nih. Nah, itu kan. Di malam hari, ya Allah, sebulan ini saya berpuasa. Tapi, diulang terus setiap malam. Ya. Nah, gitu. Jadi diulang terus setiap malam, itu namanya tikrar, ya. Jadi kenapa? Karena, ya bisa saja, ya. Suatu saat, misalnya kita ada halangan-halangan, begitu. Ya. Nah, jadi di sini harus ada atikrarnya, ya. Atikrar. Jadi mengulang, begitu. Nah, kemudian, barulah kemudian yang berikutnya untuk penyempurnaan ibadah puasa ini setelah kita berniat, itu adalah Al-Imsak Anil Mufattirat. Ya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya. Itu namanya adalah Al-Imsak Anil Mufattirat. Ya. Banyak yang membatalkan puasa itu. Maka disebut dengan Mufattirat. Ya. Makanya kalau sudah futur, iftar. Nah, itu batal maksudnya itu. Ya. Ya, iftar. Ini kata-kata Fattara itu. Ya, iftar. Nah, ini Mufattirat yang membatalkan. Apa yang membatalkan itu? Yang pertama adalah Al-Aqlu wa Syurbu. Ya. Makan dan minum. Itu batal puasa. Ya. Batal puasa. Tapi kan ada juga orang kan makan gak sengaja. Minum gak sengaja. Itu ada kejadian begitu. Nah, kalau itu bonus. Ya, penting gak boleh kalau disengaja gitu ya. Ya, hari pertama, kedua. Itu bisa saja silap gitu. Ya. Nah, itu namanya adalah makan dan minum ya. Ini Rasulullah pernah menyatakan di dalam salah satu hadis. Ya. di barang siapa yang lupa ya, padahal dia sedang berpuasa. Lalu kemudian dia makan. Ya. Kan ada orang kan kadang-kadang terbiasa gitu kan. Pokoknya lihat kulkas. Ya. Minumnya sudah tersedia. Langsung aja ambil gitu. Minum. Eh, begitu sudah selesai. Pak, Bapak kan hari Ramadan sekarang puasa. Kok minum itu. Ada minuman di kulkas gitu. Eh, puasa. Oh ya, astagfirullahaladzim. Nah, lupa gitu. Gak sengaja. Jadi kata Rasulullah mengatakan فَلْيُتِمَّ سَوْمَهُ yang tidak disempurnakan puasa. Jadi lanjut puasanya. Gak usah, gak usah. Bahkan kadang udah makan sekalian aja makan besar gitu ya. Gak boleh gitu. Langsung di, apa namanya, disempurnakan. Rasulullah mengatakan فَإِنَّ مَا أَتْمَهُ اللَّهُ وَسَقَهُ Itu tandanya Allah memberi dia makan dan memberi dia minum. Itu kalau tidak disengaja. Ya. Nah itu. Jadi ini, apa namanya, syarat ya, untuk penyempurnaan kita berpuasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita itu menjaga dari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita dari anggota tubuh kita. Ya. Kan tubuh kita ini kan ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Ya. Nah itu harus kita jaga juga begitu. Jangan minta empat aja orang misalnya gitu. Kita lagi puasa kan karena ada sedikit gangguan mungkin. Ya. Atau omongan, gak dikendalikan. Ya. Memaki, menghina, ya, membuli dan segala macam. Nah itu harus dihindari. Kenapa? Itu akan dapat merusak, ya. Merusak ibadah puasa yang kita lakukan. Makanya kata Nabi kan falayarfas, ya. Walayashub, ya. Jadi jangan mengacapkan kata-kata kotor ataupun berteriak-teriak. Ya. Itu akan merusak nilai ibadah puasa kita. Ya. Itu namanya adalah menjaga, ya. Apakah pandangan ataupun penglihatan, ya. Ataupun tangan, kaki. Ya. Tempat-tempat yang dilarang oleh agama. Tidak boleh kita lakukan ketika berpuasa. Ya. Menahan diri. Ya syukur-syukur setelah itu terbiasa selama satu bulan, terbiasa untuk menghindarkannya setelah Ramadan. Ya. Kan satu bulan itu cukup. Ya. Maka disebut bulan Ramadan saumutar biyah. Mendidik. Ya. Mendidik. Ya. Mendidik kita sholat tepat waktu. Mendidik kita menghargai waktu. Ya. Karena orang itu sangat menghargai waktu. Terutama waktu berbuka. Ya. Nah itu ditunggu-tunggu betul itu. Ya. Jarang orang yang mengabaikan itu. Ya. Nah itu namanya tepat waktu berbukanya. Ya. Dan kemudian juga disuruh menyegerakan juga. Ya. Jadi namanya adalah menyegerakan berbuka puasa. Ya. Jadi itu namanya upaya kita untuk menyempurnakan. Nah kemudian bagaimana kalau ada orang yang muntah. Ya. Tapi muntah ini disengaja. Sengaja gak boleh. Tapi kalau muntah yang gak disengaja gak apa-apa. Gak batal. Ya. Tapi kalau ada orang yang sengaja mungkin untuk mengering apa namanya membasah itu ngorokannya barangkali. Ya. Itu dia mengeluarkan sesuatu. Nah itu muntah yang disengaja itu bisa merusak ibadah puasa kita. Ya. Nah kemudian ada juga ya. Tapi ini karena pernah kejadian ya. Pernah kejadian di zaman Nabi itu ada seseorang laki-laki ya. Karena kena berkeluarga. Lalu datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah saya terlanjur. Nah terlanjur dia berhubungan suami istri. Ya. Nah bagaimana ini gitu ya. Apa yang saya lakukan. Ya. Kata Rasulullah SAW ya kamu harus membayar puasanya itu dengan apa? Dengan berpuasa 60 hari berturut-turut. Nah bayangkan. Berarti yang disuruh cuman si laki-lakinya. Ya. Kenapa? Kalau ibu-ibu gak mungkin. Ya. Karena 30 hari saja udah batal. Ya. Nggak bisa berturut-turut. Nah artinya disuruhnya nih suami nih. Ya. Kalau ibu-ibu yang batas cukup sekali aja lah ya membayarnya. Tapi kalau laki-laki yang membatalkan puasa dengan bergaul suami istri maka itu kifaratnya namanya kifarat ya. tebusannya lah. Itu berpuasa 60 hari berturut-turut. Kata laki-laki Ya Rasulullah SAW saya gak sanggup. Ya. Ya kalau begitu begini aja. Ya. Kamu beri makan 60 orang pakai miskin. Aku juga gak sanggup. Nah gitu kan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kumpulkan makanan untuk 60 orang. Nih. Kamu bagi-bagi kepada orang miskin di sekitar kamu. Ya Rasulullah kalau di tempat saya saya yang paling miskin katanya. Nah yaudah buat kamu aja lah. Jadi itu apa namanya karena apa namanya karena ketidaktahuan ya. Dia membatalkan puasa ya dengan bergaul suami istri. Nah kemudian juga yang membatalkan puasa adalah itu seseorang namanya ya dalam bahasa Arabnya Al-Istimna. Ya. Ya. Orang yang mengeluarkan sperma dengan sengaja gitu ya. Ya mungkin ya apalagi kondisi zaman sekarang ini banyak faktor-faktor yang bisa membuat orang itu bangkit birahinya. Ya mungkin gambar-gambar film-film yang sekarang ini. Makanya anak-anak kita yang remaja kalau dapat ya bapak ibunya itu harus sedikit memberikan perhatian. Ya. Jadi kalau dia sudah di kamar gitu kan ada apa gitu ya diingatkan gitu jangan sampai batal puasanya. Ya. Kalau sampai nanti kemudian dia teransang gitu kan sahwatnya lalu terjadi namanya Istimna ya itu akan membatalkan ibadah puasanya. Ya. Nah kemudian membatalkan puasa juga haid dan nifas. Ya. Jadi wanita yang datang bulan itu otomatis yang gak boleh dia teruskan. Ya. Walaupun dia pengen juga puasa gitu. Ya. Gak sah. Nifas juga begitu. Ya. Nifas. Jadi habis melahirkan misalnya. Ya. Jadi itu tidak berpuasa gitu. Ya. Bahkan ada apa namanya ada keringanan. Ya. Bagi ibu-ibu yang melahirkan itu ada keringanan. Apa keringanannya? itu boleh membayar itu boleh membayar dengan vidyah. Ya. 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 Kalau bapak-bapak kena perjalanan tidak dengan vidyah. Apa? Membayar kuasanya. Tapi kalau ibu-ibu boleh membayar vidyah. Kenapa? Karena ibu-ibu itu bisa saja ya tahun ini apa namanya melahirkan. Ya. Tahun depan hamil lagi. Nah gitu kan. Hamil berat itu tahun. lalu kemudian setelah hamil berat kan datang Ramadan lagi apa? Menyusui lagi. Nah gitu. Bayangkan kalau terjadi itu sampai ada tiga anak misalnya. Udah enam berapa itu? Udah enam enam kali Ramadan gitu. Satu anak itu bisa dua Ramadan itu. Ya. Batal itu. Nah kalau seperti itu itu membayar vidyah saja. Ya. Tapi kalau sanggup berpuasa ya tidak apa-apa. Ya. Membayar puasa. Itu namanya adalah nah vidyahnya itu adalah ya itu namanya nafilahnya lah begitu. Bonusnya. Ya. Dari apa dari kita melaksanakan ibadah pada Allah. Nah kemudian yang berikutnya yang batal puasa juga ya itu namanya junun kalau gila atau pingsan ya. Pingsan ya. Gila nah itu itu bisa batal puasanya. Ya. Disebut dengan puasa. Nah. Dan kemudian beliau menyebut lagi disini namanya ridah. Nah ridah. Ridah itu artinya murtad. Ya. Murtad itu ada beberapa kategori. Ada murtad karena memang dia itu pengen keluar dari Islam. Ya. Nah itu dengan kendak sendiri gitu. Murtad. Tapi ada juga murtad secara otomatis walaupun dia masih merasa muslim kalau dia itu melakukan pelecehan terhadap syariat. seakan menghina Allah menghina Rasul menghina syariat nah itu bisa ridah. Ya. Kalau dia puasa nggak diterima puasanya. Ya. Kalau ada orang menghina syariat gitu kan ya. Apaan itu terawih. Ya kan. Ya. Ya. Itu buat ribut aja di masjid katanya. Ya. Nah itu kalau begitu ya itu bisa ridah dia itu. Ya. Kalau syariat yang di apa namanya direndahkan. Ya. Di apa namanya tidak di dihormati begitu. Nah ini. Jadi ini dari segi hukum ya. Kemudian ada beberapa adab ya. Adab ya. Adab puasa. Ya. Yang pertama sekali ini kalau adab ini maknanya adalah kita menyempurnakan ya ibadah puasa ini dengan adab itika ini sehingga ibadah kita menjadi berpuasa. Yang pertama sekali adalah ta'jilul fitri. Ya. Atau ta'jilul iftar. Nah kata-kata ta'jil ini jadah jadi istilah khusus bagi kita. Ya. Ayo siapkan ta'jil. Nah gitu kan. Menjadi istilahnya jadi makanan gitu. Ya. Entah siapa dulu yang memulai yang tidak jelas juga begitu istilah itu. Ya. Ini siapa giliran ta'jil hari ini gitu ya. Nah ta'jil itu sebetulnya menyegerakan arti-arti bahasanya itu adalah ta'jil. Itu apa namanya menyegerakan. Jadi ta'jil iftar itu maksudnya jangan ditunda-tunda misalnya. Maksudnya gini sudah masuk waktu ya. Ah ntar aja makannya gitu ya. Seterusnya kita batalkan begitu. Ya. Jadi kalau sudah masuk waktu itu yang penting ada batalkan puasa dulu dengan apa? Dengan segelas air udah cukup. Dengan satu biji korma ya cukup. Ya. Itu namanya membatalkan puasa. Nah kalau nanti mau melanjutkan makan minumnya setelah sholat enggak apa-apa. Yang jelas ketika sholat maghrib itu dia sudah dalam keadaan iftar. Ya. Sudah berbuka puasa. Itu namanya ta'jil. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini la'yazalun nasubi khairin ma'ajjalu al-fitra. Ya. Jadi selalulah seseorang itu berada dalam kebaikan selama dia itu menyegerakan berbuka. Jadi kalau orang menyegerakan berbuka itu dia berada dalam kebaikan. Ya. Kebaikan begitu. Apalagi kalau kemudian dia ingin memperbanyak ibadah puasanya. Caranya bagaimana? Memberi iftar kepada orang yang berbuka puasa. Jadi kalau ada orang berbuka puasa kita yang mengirimkan makanan. Terlalu ada suatu masjid misalnya. Terlalu masjid asofia misalnya. Ya. Ada orang yang iftar itu disini seratus orang. Lalu ibu-ibu yang mengirim makanan ke sini tuh atau bapak juga ikut gitu. Kenapa? Karena si ibunya minta duitnya ke bapaknya gitu. Ya. Itu namanya share. Ya. Sharing namanya. Ya. Sharing pahala. Ya. Tidak mengurangi juga. Ya. Jadi masing-masing itu dapat pahala masing-masing begitu. Tergantung tingkat Jadi kalau misalnya kita ingin menambah ya kirim masakan untuk iftar. Ya. Ke masjid-masjid dimana saja ya kita berada begitu. Ya. Dan kemudian di asofia ini insya Allah nanti juga akan ada etikaf ya bagi bapak ibu yang ingin berkontribusi ya bisa saja untuk datang ke apa namanya ke DKM kantor DKM gitu atau Mas Tehdo atau Mas Fatoni gitu kan. Kirim aja. Supaya apa? Menambah. Kalau Allah kasih rezeki lebih. Jadi kalau Allah kasih rezeki lebih jangan dipendam. Ya. Jangan menjadi idol. Tapi bagaimana rezeki lebih itu kita gunakan untuk menjadi rezeki kita nanti dari akhirat kalah. Baik. Jadi untuk kajian malam hari ini ya. Kita cukupkan dulu demikian karena waktu isya sudah masuk. Ya. Ini adab saum ya. Ini adab saum Ramadan. Ya. Pertama takjil. Insya Allah nanti kita lakukan pada yang berikutnya. Baik. Ya maskan dirahmatin oleh Allah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan dengan hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Dan doa kepada majlis. Manakallahummanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.